oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ya berjumpa kembali tentunya bersama kami jadi pada pembahasan kali ini kita akan berdaya 3 tipe konten yang bisa terkena pelanggaran ataupun tidak diperbolehkan ya khusus kita sebagai kreator di tiktok shop ya jadi ada tiga jenis konten yang dilarang untuk di tiktok ini dan beresiko terkena pelanggaran nah nanti teman-teman bisa dijadikan perbandingan untuk video teman-teman apakah ada kategori tersebut ya jadi nanti teman-teman bisa dipahami lagi ya jadi untuk di tiktok update ini karena memang ada ya update-an terbaru pertanggal 17 April 2024 kemarin banyak sekali ya terutama kita konten kreator di tiktok update yang tanpa modal ya ataupun yang hanya menggunakan gambar ataupun yang hanya menggunakan gambar berlatar belakang video itu sudah banyak sekali yang memang terkena pelanggaran yang untuk di tiktok update ini dan oke jadi ada juga salah satu akun saya dan itu juga sebagai pelajaran saja buat saya dan tentu disini saya juga masih tetap mengembangkan untuk di tiktok ini ya dan ini juga masih ada akun baru saya dan ini juga baru saya bangun teman-teman ya Nah di sini ya jadi untuk di akun kedua saya di sini ini yang masih aktif ya Nah jika kita cek di bagian penghasilan seperti ini kita masuk di bagian penghasilan ya ini ketika memang kita fokus pada satu topik kemudian kita memang harus memiliki sebuah sampel kita masuk di bagian pesanan aplikasi seperti ini nah di sini ada penghasilan ya itu sekitar 191 ya 191 ribu kemudian ada 27 pesanan dibuat ya Nah ketika memang kita fokus pada satu topik kemudian kita juga ya tentunya disini rajin untuk upload video di tiktok update ya maka ketika produk terjual dengan memasarkan showcase maupun di ranjang kuning maka kita akan dapatkan komisi seperti ini bahkan disini teman-teman saya perhatikan ya untuk komisinya per produk ini sekitar paling rendah adalah 10.000 ya dari 10.000 ada 10 11.000 18.000 12.000 ya karena target dari produk yang saya ambil adalah yang paling kecil komisinya itu yang saya tambahkan di di ala keranjang saya adalah di komisi 10.000 jadi target utama ketika saya masarkan produk di tiktok update ini untuk komisi yang saya tambahkan untuk produk yang saya promosikan ya di bagian dari video yang saya buat ini adalah komisi terendah di 10.000 yang jadi saya fokuskan untuk komisi terendah 10.000 jadi produk-produk yang lain itu produk-produk yang di atas 10.000 semua nah jadi alhasil ya ketika terjadi penjualan seperti ini maka untuk komisinya itu lumayan teman-teman ya jadi ada 11.000 18.000 ada 16.000 ya jadi seperti itu ada 12.000 nah jadi ya tentu ketika memang sudah ada marketnya sudah ada yang check out nah ini kita langsung bisa menentukan untuk jumlah komisi yang ingin kita tentukan ya agar nanti penghasilan getah juga semakin meningkat oke sebagai referensi saja disini kita cek di bagian saldo jadi ada saldo yang sudah saya tarik untuk di akun kedua saya ini nah disini teman-teman saya masuk di bagian penarikan ya nah disini ada sekitar 42.000 ya ada sekitar 22.000 ada sekitar 37.000 ya jadi lumayan teman-teman ya untuk kita ya untuk model beli busa lagi ataupun untuk model beli sampel untuk mempromosikan di tiktok update ini nah karena memang ada aturan baru saya sarankan teman-teman memang wajib memiliki sebuah sampel ya agar nanti untuk akun kita itu tetap aman dan tentu tanpa pelanggaran itu hanya sekelas info ataupun sebagai referensi saja buat teman-teman semua bahwa ketika memang kita konsisten ya kemudian kita nggak melanggar untuk panduan di tiktok ya tentu ketika memang adanya penjualan untuk di produk kita itu bisa keuntungan kita itu bisa mendapatkan komisi kemudian keuntungan yang kedua ya kita bisa mendapatkan endorse ya ataupun kolaborasi dari penjual dimana mereka bisa memberikan sampel gratis untuk kita mereview sebuah produk ya jika memang kita itu aktif untuk di tiktok ini jadi nanti penjual juga akan melihat untuk keaktifan kita nah tetapi di sini yang akan kita bahas adalah ada tiga jenis konten yang tidak boleh ya kita upload untuk di tiktok affiliate ini jadi apa sih tiga konten tersebut nanti kita akan bedah jadi nanti teman-teman juga bisa dijadikan sebuah referensi apakah kontennya ada yang termasuk dalam tiga kriteria yang tidak diperbolehkan di tiktok affiliate ini ya jadi nanti kita sama-sama akan bedah ada tiga jenis konten yang tidak diperbolehkan di tiktok dan itu beresiko untuk akun kita dibatasi ataupun terkena pelanggaran terkhusus buat kita sebagai kreator di tiktok affiliate ya jadi semakin kita fokus di tiktok affiliate ini maka biasanya akun kita juga akan dilihat video kita juga akan dicek kemudian produk yang kita tambahkan itu juga akan dicek jadi antara video dan juga produk itu harus sinkron kemudian juga ketika saya mengurangi untuk poin pelanggaran saya kemarin juga ada pembelajaran tentang logo yang jadi logo untuk di video kita dengan logo untuk produknya itu juga harus sama jika beda itu akan terjadi sebuah produk yang tidak relevan dan otomatis video kita akan terkena pelanggaran nah jadi intinya semakin kesini ya kalau kita lihat ya untuk tiktok ini akan semakin ketat ya ya dimana agar nanti untuk reputasi akun kita tetap aman ya 24 poin tetap hak istimewa tetap kita miliki ya kita harus membuat konten original dan ya terkhusus memang harus memiliki sebuah sampel ya sampel produk untuk membuat video maupun di live streaming karena pelanggaran live streaming ataupun pelanggaran video itu cukup kita hanya memiliki 24h istimewa poin saja nah jika 24h istimewa ini habis ya otomatis kita nggak bisa lagi masarkan produk jadi ya intinya kita amankan akun kita kita utamakan reputasi akun kita dan disini ada tiga jenis sebuah konten yang tidak diperbolehkan untuk di tiktok update ini dan berisiko pelanggaran Nah kita langsung bedah di video kali ini saya akan masuk ke dalam akun pertama saya tanpa dan saya akan masuk di bagian dari akun pertama saya disini saya sudah masuk ke dalam akun pertama saya jadi untuk mengetahui tiga jenis konten yang tidak diperbolehkan untuk di tiktok update ini kita masuk ke bagian aplikasi dari tiktoknya nah di bagian atas ada review tiktok shop konten ya Nah disini teman-teman bisa klik saya di bagian visit center ya kita masuk seperti ini nah disini ada pedoman untuk konten tingkasan pengantar nah disini ada cakupan ya di bagian dari pedoman konten shop lama mencakup semua konten yang dibuat diunggah dan dibagikan di platform kami kreator tidak boleh membuat memposting mengunggah menyiarkan atau membagikan yang pertama adalah konten yang terkait dengan produk yang tidak sepenuhnya mematuhi hukum yang berlaku di di pasar tujuan ya jadi produk-produk yang dilarang ini tidak diperbolehkan jadi konten dengan menambahkan produk yang produknya tidak diperbolehkan ini bisa terjadi pelanggaran kemudian konten yang terkait dengan produk yang isinya menyesatkan kemudian tidak lengkap atau memberlakukan pengguna secara tidak adil nah ini juga sebuah konten yang dianggap tidak diperbolehkan dan ini melanggar untuk panduan komunitas di tiktok ya Nah kemudian yang ketiga disini ada konten yang dapat mempengaruhi pengalaman belanja pengguna secara negatif seperti konten yang tidak original atau berkualitas rendah jadi konten tidak original ini merupakan konten yang re-upload ya ataupun berkualitas rendah karena ya enggak ada proses pengeditannya ini beresiko sebuah pelanggaran jadi ada tiga jenis konten yang nanti bisa terkena pelanggaran yang pertama adalah konten yang terkait dengan produk yang tidak sepenuhnya mematuhi hukum artinya produk-produk yang dilarang jadi sebenarnya ada beberapa produk-produk yang dilarang ya untuk di tiktok affiliate ini dan nanti kita juga akan bedah kemudian di bagian sini ada konten yang terkait dengan produk yang isinya menyesatkan nah ini artinya ya kita masakkan produk A misalkan tetapi untuk produk yang kita tampilkan di bagian dari video adalah produk B jadi itu tidak sinkron ya misalkan kita memasarkan TWS tetapi di bagian produknya kita menambahkan tiga produk misalkan TWS kemudian headset ya nah seperti itu itu artinya untuk konten kita itu tidak relevan untuk produknya karena disini ya kita masarkan harus menyesuaikan dengan video kita jika kita masarkan elektronik TWS ya pastikan produk yang kita tampilkan juga harus TWS yang sama yang sama seperti yang kita bahas di dalam video jika kontennya membahas tentang TWS misalkan TWS tetapi kita menambahkan TWS dengan merek berbeda itu juga beresiko ya kemudian yang ketiga disini konten yang dianggap mempengaruhi pengalaman belanja artinya ya konten-konten yang mungkin melakukan sebuah re-uploadnya ya kebanyakan disini ya memang menggunakan video-video re-upload yang dari Cina jadi seperti itu ya ya jadi untuk video re-upload ini sudah beresiko sekali jadi ada tiga jenis konten yang tidak diperbolehkan yang akan berakibat pelanggaran konten yang pertama adalah konten terkait dengan produk yang tidak sepenuhnya mematuhi hukum ataupun memasakkan produk yang tidak diperbolehkan kemudian konten yang terkait dengan produk yang isinya menyesatkan kemudian yang ketiga adalah konten konten yang tidak original ataupun berkualitas rendah nah ini nanti teman-teman bisa dijadikan perdoman bisa dicek lagi untuk videonya nah disini utamakan dari reputasi akun kita karena sudah kalau sudah dibatasi ya otomatis kita nggak bisa lagi mendapatkan komisi ataupun membagikan showcase ataupun membagikan produk di tiktok update ini ya harapan saya agar nanti akun kita tetap aman ya kita wajib kita menggunakan konten original dan kita memasakkan produk-produk yang sesuai sesuai dengan kebijakan panduan komitas untuk di pedoman konten tiktok shop ini dan oke jadi cukup seperti itu saja untuk tiga jenis konten yang tidak diperbolehkan ataupun yang beresiko terkena pelanggaran di khusus tiktok update ini terima kasih sudah menonton dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax